Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang atau selamat sore hari ini kita akan membahas dua materi yang pertama adalah secara umum itu seperti apa proses untuk penggunaan Vyten begitu ya yang banyak digunakan di bidang data analytics seperti ini dan yang kedua nanti kita akan membahas beberapa kasus yang terkait dengan pembersihan data dan juga visualisasi nah mengenai Vytena ini sendiri nanti akan kita ulang lagi pada saat Anda masuk ke bagian setiap modelingnya tersebut yaitu yang membahas masalah logistic regression kemudian clustering dan juga artificial neural network ya Nah sebetulnya disini kita bisa memulai dari satu pertanyaan utama begitu ya kalau untuk di penggunaan ini adalah jadi kita punya beberapa agenda begitu ya jadi kira-kira apa sebetulnya yang menjadi persoalan dengan Excel sehingga belakangan ini adalah orang harus bergeser ke Vytena begitu ya yang berikutnya adalah kita bisa belajar bagaimana membuat dataset informasi-informasi dasar yang penting untuk diketahui dan yang terakhir masalah pembersihan data nah disini kalau kita lihat tentu saja kita sudah sangat paham begitu ya bahwa Excel adalah sebuah perangkat lunak yang sangat banyak manfaatnya begitu ya tetapi kalau kita lihat di sini sebagian besar begitu ya proses untuk menggunakan Excel tersebut itu menggunakan prinsipnya klik drop and down begitu ya contoh misalnya kalau saya ingin menggunakan Vlookup begitu ya misalnya Anda ingin mencari begitu di sini itu adalah katakanlah ini adalah nomor begitu ya kemudian nama kemudian yang disini adalah sales begitu ya nah pada saat saya ingin mencari namanya Ruli begitu salesnya berapa Anda kan bisa menggunakan Vlookup begitu ya kemudian yang Anda cari ini kemudian itu di tabel yang mana ini adalah kolom kemudian yang ketiga nah artinya seperti itu itulah sebuah prinsip yang disebut sebagai klik drop and down atau Anda harus melakukan di worksheet yang tersebut artinya pada saat orang ingin melakukan replikasi itu biasanya tidak selamanya akan mudah begitu ya karena dia harus melihat formulanya kondisi tabelnya berbeda berbeda nanti pada saat kita melakukan coding itu semuanya dalam bentuk kode sehingga dalam hal ini adalah untuk masalah replikasinya diharapkan menggunakan bantuan phyton ini biasanya menjadi lebih mudah nah yang berikutnya disini kalau kita lihat ini sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ukuran file yang digunakan untuk Excel ini bisa menjadi sangat besar begitu ya bayangkan contoh misalnya sekarang saya sedang menangani sebuah project dimana dalam satu hari itu ada lima puluh ribu transaksi ya nah dari lima puluh ribu transaksi ini jadi satu orang melakukan order begitu jadi transaksi tersebut adalah order nah kemudian satu order itu sangat dimungkinkan dia lebih dari satu produk ya dalam kenyataan begitu satu order itu biasanya in average terdiri dari sembilan produk sehingga dalam hal ini satu hari tentu saja ada sempat ratus lima puluh ribu baris ya itu perhari nah anda bayangkan kalau anda kalikan tiga puluh berapa anda kalikan dua belas berapa ya itu bisa akan menjadi file Excel yang menurut berdugaan saya akan berukuran ratusan MB maka dalam hal ini menjadi tidak efisien lagi nah ini tadi juga manipulasinya langsung dilakukan di baris dan kolom sehingga ini pada dasarnya adalah kita berbicara untuk masalah replikasinya biasanya menjadi agak sulit nah begitu pula dalam hal ini untuk skenario baru di dalam Excel tersebut itu biasanya identik dengan sheet baru begitu ya dan susah begitu kalau anda ingin melakukan reproduksi dari file Excel tersebut ya nah kesalahan ini sulitnya kenapa begitu ya karena berbeda pada saat anda melakukan coding itu kan anda bisa di dalam satu layar yang sama begitu ya dan setiap fungsi ini bisa merujuk ke kode yang lain tapi bayangkan kalau misalnya anda menggunakan Excel maka disini adalah setiap yang anda sebut sebagai kode gitu ya atau petunjuk atau apapun itu berada di sheetnya kecuali anda bikinnya dalam makro visual basic tapi kan dalam kasus yang ini kan kita tidak berbicara dalam konteks makronya tersebut ya jadi seperti itu gitu nah itu itu yang pertama jadi setiap fungsinya ya berada dalam sheetnya yang berikutnya kalau kita lihat misalnya anda bekerja dengan file yang sangat besar maka dalam hal ini adalah juga sulit begitu ya untuk menelusuri kesalahan itu karena membukanya saja biasanya membutuhkan waktu yang lama masalah visualisasi sebetulnya saya sendiri tidak ada masalah dengan Excel begitu ya karena visualisasinya masih cukup baik begitu ya dan kita bisa menggunakan beberapa grafik yang kelihatannya oleh Excel selalu di update begitu ya dan dan belakangan ini kan juga data visualization begitu ya itu juga maksud saya yang yang apa tuh fungsi-fungsi yang misalnya seperti adalah anda bisa memberikan beberapa warna yang berbeda untuk beberapa value begitu ya saya lupa namanya di Excel itu apa itu itu cukup membantu begitu ya tapi tetap gitu dalam hal ini kalau kita menggunakan Vitan RStudio atau pendas atau lainnya itu bisa lebih baik ya berikutnya adalah Excel ini tentu saja tidak open source begitu ini juga menjadi satu persoalan tersendiri begitu karena tidak open sourcenya Excel ini membuat berarti yang bisa mengakses ini hanya orang-orang yang membayar ini meskipun tentu saja anda bisa berargumen begitu ya kalau sekarang kita ada Google Sheet Studio yang bisa diakses oleh siapapun secara gratis ya nah ini juga tidak ada library untuk tool sense data ya untuk handal tingkat data ini sedangkan kalau anda menggunakan Vitan begitu library nya tersebut sudah tersedia sangat-sangat banyak ya ini apa kalau misalnya anda ingin berkomunikasi dengan platform yang lainnya misalnya anda ingin menyambungkan ke data bis atau apa ya kalau dari pengalaman itu lebih menyusahkan ya nah ini kemudian kita setelah anda diberikan sedikit motivasi begitu ya kira-kira apa begitu ya kelemahan dari Excel meskipun saya sendiri bilang bahwa selalu ya kalau memang anda masih bisa mengerjakan dengan Excel ya tidak ada masalah begitu selama dari sisi bisnis requirement itu dengan Excel itu oke juga tidak ada masalah yang menjadi problem adalah kalau anda ternyata Excel tersebut sudah tidak memadai nah itu baru kemudian anda berpindah tapi kalau kita di teknik industri dan juga manajemen rekayasa misalnya memang sebuah tools itu masih mencukupi ya oke begitu kan tujuan kita adalah menyelesaikan masalah bukan menggunakan toolsnya ya jadi menggunakan tools itu adalah sebuah akibat begitu ya sebabnya sendiri adalah anda mencoba untuk menyelesaikan permasalahan nah disini kalau kita lihat ya ini kemudian anda memiliki sebuah sheet sebuah sheet begitu ya tiga sheet tepatnya yang terdiri dari setiap setnya kurang lebih lima ribu baris begitu ya disitu kalau kita lihat itu ada judulnya ada tahunnya ada genre biaya produksi dan juga revenue dari film begitu ya yang sedang di analisis di dalam eserses ini kita lihat satu-satu di sini kalau kita lihat ya ini contohnya yang ada di Excel tersebut ini anda bisa cek ini ada di file moviesnya ya itu saja ya anda lihat dengan ukuran 5000 baris dikali tiga berarti 15000 saja itu sudah ukurannya 1,8 MB ya tadi saya sampaikan bahwa untuk sebuah perusahaan yang transaksinya sehari bisa 450.000 baris begitu ya artinya dalam hal ini 30 kali lipat dari ini dan itu baru satu hari begitu anda bisa bayangkan seperti apa nah ini nanti data set yang akan kita pakai ini ada filmnya dibagi begitu ya menjadi 1900 2000 2010 dan seterusnya ya itu kalau kita lihat kemudian yang berikutnya kita bisa masuk di sini kalau anda lihat itu eksplorasi kan kita berkaitan dengan penggunaan data begitu ya nah eksplorasi penggunaan data set di Vython tersebut akan banyak menggunakan pendas begitu ya nah seperti saya sampaikan tadi kalau di Vython ada banyak library yang bisa anda manfaatkan begitu ya dan di sini adalah untuk pendasnya tersebut itu adalah salah satu software library yang digunakan untuk bahasa pemograman Vython begitu tepatnya di sini kita bisa memiliki beberapa tujuan begitu ya yang pertama adalah untuk memanipulasi data itu sendiri begitu ya yang berikutnya adalah anda bisa melakukan proses analisis ya nah di sini kalau kita lihat ya komunikasi dengan file eksternal yang bisa dilakukan menggunakan pendas itu bisa anda menggunakan dot csv begitu ya atau koma separated values atau menggunakan excel atau sql atau json atau ini adalah salah satu database begitu yang banyak digunakan untuk bekerja dengan Vython begitu anda dapat meng-install pendasnya tersebut anda dapat juga dia memanggil sebagai sebuah library ya oke yang berikutnya di sini kita akan membuat beberapa sebuah fungsi yang sangat sederhana begitu ya dan anda bisa membuka di di sini adalah kalau saya menggunakan Anaconda begitu ya dari Anaconda tersebut kemudian anda akan membuka jupiter notebook ini saya buka terlebih dahulu sudah saya buka tadi ya kalau sudah saya buka yang di sini ya Nah kemudian di sini pada dasarnya dia akan merujuk begitu ya kepada apa itu namanya folder anda begitu ya nah di sini saya menyimpan file nya itu kalau saya ya ada di drop kalau misalnya kita telusuri ini ada di Dropbox kemudian teknik industri ITB maka saya cari ini Dropbox ya teknik industri ITB disini nah kemudian kita cari lagi disini ada pengajaran ini kemudian kuliah tingkat 45 analitika data ya dan kalau anda masih ingat tadi disini kita ada folder nya tersebut tadi adalah adalah bentar ya bentar ya ini latihan phyton ya saya hendak membuka disini adalah yang latihan data set ya saya membuka disini ini ada latihan phyton kemudian latihan data set nah kalau misalnya anda sudah berada dalam folder tersebut disitu anda bisa menggunakan begitu ya disini anda bisa menggunakan beberapa fungsi yang sudah kita ketikan disitu sama-sama ya disini kalau kita lihat ya disini kalau kita lihat ini saya sudah sudah agak bercampur begitu ya kodenya tapi kalau kita bikin side-by-side dengan ppt-nya begitu ya disini kalau anda lihat ini contoh begitu ya misalnya saya ingin membuat data frame jadi data frame itu apa ya pada dasarnya adalah kalau misalnya anda di Excel begitu ya Anda kan bisa nge-block di sini ini kemudian anda namain gitu atau misalnya saya membuka sebuah file baru begitu ya ini sama dengan nomor begitu ya atau name ini nama ini IP begitu ya misalnya name 1 namanya Adi IP nya adalah 3,3 gitu ya Nah ini bisa saya bikin ini namanya adalah IPK gitu ya Nah sehingga ini yang saya sebut sebagai data set nah IPK nya pun disini bisa anda rujuk begitu ya Nah ini sebuah menjadi sebuah data set yang ini agak berbeda begitu ya kalau penggunaannya untuk yang di vitamin tapi kurang lebih data set itu secara konsep seperti itu ya itu bisa anda manipulasi bisa anda panggil IPK kolom pertama IPK kolom kedua dan seterusnya gitu ya atau kalau misalnya ini saja yang saya bikin ya ini adalah IP mahasiswa begitu ya saya menjumlahkan begitu ini adalah IP mahasiswa nah situ maksudnya itu bisa gitu tapi ya menjumlahkan IP agar gak make sense ya misalnya average begitu itu bisa seperti itu nah itu yang disebut sebagai data set nah kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat data set di dalam apa namanya Jupyter notebook ini begitu ini adalah contohnya biasanya anda bisa yang pertama anda panggil dulu begitu fungsinya nah pendasnya tersebut ya jadi import pendas SPD ini sebetulnya terserah begitu ya meskipun anda nggak nulis seperti ini juga boleh boleh saja biasanya orang menulis seperti itu supaya lebih ringkas gitu ya dalam penulisan kodenya nah yang berikutnya disini setelah anda tuliskan seperti ini kita bisa bikin bahwa yang disini adalah katakanlah kita punya ini adalah A begitu ya ini kita punya sebuah faktor begitu ya isinya 4 5 6 B faktor yang lain isinya 7 8 9 C adalah 10 11 12 gitu ya dan ini kita punya indeksnya nah apa kemudian yang disebut sebagai data frame ya data frame disini kita berikan nama sebagai DS ya sama dengan PD dot data frame yaitu yang isinya adalah 3 buah faktor seperti ini dan kalau ini sudah kita run begitu ya anda akan memperoleh sebentar ini lagi berjalan ya nah ini ya ini agak lama komputer saya disini kalau kita lihat ini kita sudah mendapatkan datanya seperti ini jadi ini sangat mudah begitu ya yang berikutnya adalah bagaimana ini kalau misalnya anda ingin begitu ya di sini kalau kita lihat misalnya anda ingin melakukan fungsi yang lain begitu ya ini kalau misalnya anda ingin menyimak lebih lanjut begitu ya kalau anda ingin menyimak lebih lanjut disini yang terkait dengan pembuatan data setnya tersebut saya juga menyotohkan ya tapi dengan RStudio itu secara prinsip mirip ya seperti itu anda bisa cari di YouTube saya nah bagaimana kemudian disini ingat begitu ya ini kalau misalnya bagaimana kemudian anda bisa membuat data set yang lain begitu ya ini katakanlah kita sudah kita sudah punya sebuah data frame begitu ya di sini kalau kita lihat yang mana nilainya adalah 34 begitu kemudian 56 ya kemudian anda membuat sebuah row baru-row barunya tersebut di sini kita isinya adalah 1 dan 2 begitu ya bagaimana kemudian di sini anda menambahkan begitu ya row barunya tersebut anda berikan namanya itu anda bikin di dalam data frame begitu ya jadi sama jadi dia menambahkan sama-sama data frame nah ini anda lihat ya posisinya menjadi di atasnya begitu dari row df-nya seperti 1 2 itu adalah row df-nya anda tambahkan ke dalam data frame yang awal ini pun kalau kita jalankan begitu anda bisa menambahkan seperti ini ya oke berikutnya adalah kita bisa melakukan begitu ya exercise kita begitu ya bagaimana kalau misalnya anda ingin membuat beberapa hal begitu ya yang pertama misalnya anda mengimpor pendas begitu kemudian anda simpan entah itu sebagai fungsi atau entah itu sebagai metode begitu ya di sini misalnya saya tadi ya mengimpor pendas kemudian saya menyimpannya ke dalam sebuah file excel begitu ya gimana file excel tersebut kan tadi saya sampaikan ya bahwa dia bisa bekerja dengan beberapa file entah itu file excel entah itu .csv begitu ya entah itu json atau apapun nah sekarang saya bekerja dengan .file excel ya di sini kalau kita lihat ini pendas excel file movies ini seharusnya sudah terimpor gitu ya tapi belum ada ditampilkan nah kemudian apa begitu ya kalau yang kita lihat yang di sini ini misalnya anda ingin menampilkan lima frame atau lima apa sheet lima baris teratas begitu Anda bisa menggunakan fungsi ini movies.head ya di situ kalau anda lihat ya ini kalau misalnya anda bandingkan dengan excelnya yang tadi sudah kita buka sama-sama ya ini anda lihat yang ada di sini nah maka ini adalah ya intolerance love struggle throughout the ages tahun sekian tahun sekian dan seterusnya ini lima baris begitu ya karena kenapa hanya saat hanya empat gitu .ini mulainya ini mulainya dari nol gitu ya tapi sebenarnya nomor makan satu dua tiga empat-etetet Energian ya dari hid cerai sudah diink��醜nya diinc for the title year disini ya tapi kalau hanya lima ya seperti itu nah katakanlah anda ingin menampilkan disini kalau kita lihat ekornya begitu kalau tadi kan headnya nah sekarang saya hendak menampilkan ekornya di sini kalau kita lihat maka anda punya ya ini tadi begitu ya kalau ini justru yang paling bawah saya ctrl n begitu ya ini kalau kita lihat ini ya wing commander wild wild west versity plus universal soldier twin falls Idaho gitu ya nah ini pun sama kalau misalnya anda ingin menampilkan berapa yang terakhir ya Anda tinggal menuliskan itu di apa namanya di dalam kurungnya di sini ya Nah kemudian yang di sini ini dia bisa menampilkan statistik yang sederhana dari data setnya tersebut ya di situ kalau anda lihat di sini dia bisa mengecek ke sip begitu ya atau bentuk dari datanya itu ya di situ kalau kita lihat ini ada ukurannya berupa baris dan kolom 1138 dan 25 nah disini kalau anda lihat lihat ini ada yang menarik begitu ya kalau kita bandingkan di sini ya ini 1138 dan 25 ya jadi kelihatannya ini hanya mengimport di sheet yang pertama saja ya karena kenapa karena kalau dia mengimport sheet yang kedua dan ketiga juga seharusnya seharusnya jumlah barisnya tidak hanya 1138 tapi di sini ada jumlah baris dari kolom yang apa maksud saya sheet yang tahun film-film tahun 2000-an begitu sebesar 2001-01 begitu dan juga sheet yang di tahun 1605-an begitu eh tahun 2010-an sebesar 1605 jadi ini sangat jelas terlihat bahwa dia kalau menggunakan fungsi dari apa itu namanya read Excel ya jadikan fungsinya itu kan adalah read Excel Excel file kan hanyalah nama file yang kita pakai untuk bikin di sini begitu ya jadi kalau misalnya di sini kalau anda menggunakan fungsi read Excel ternyata dia hanya mencari ini begitu ya atau mengimport untuk sheet pertamanya saja sehingga ini akan menjadi sebuah permasalahan ya kalau misalnya anda apa itu namanya ingin mencari atau ingin langsung mengimport dengan sheet-sheet yang lain dan tadi saya belum sampaikan begitu ya bahwa dia juga bisa menggunakan fungsi log ini untuk mencari persisnya kalau misalnya anda baris 186 maka itu adalah data yang mana tapi kembali begitu ya di sini ternyata dia hanya melakukan importasi begitu untuk eh apa namanya sheet yang sama itu ya Nah di sini kalau kita lihat ya di sini kalau kita lihat yang di sini ya Anda bisa mengimpor begitu ya sheet-sheet yang spesifik begitu ya di Excel tersebut menggunakan fungsi sama begitu ya ini read Excel tapi di sini Anda definisikan begitu ya definisikan ini sheet namenya sheet name 0 seperti yang saya sampaikan ya biasanya kalau di Vitan dia menggunakan apa namanya urutannya tersebut bukan dari satu tetapi dari 0 begitu ya sehingga kalau kita berbicara di sini sheet namenya itu adalah 0 maka di sini adalah sheet yang pertama begitu maksudnya kira-kira ya di sini kalau kita lihat ini kalau misalnya Anda mau mengimpor satu-satu ya bisa begitu misalnya misalnya katakanlah ini kita ingin mengimpor untuk sheet yang pertama ya jadi kalau Anda lihat di sini ini kalau kita lihat ini movies sheet 1 saya berikan saya berikan namanya berbeda ya kalau ini kan nama data frame nya adalah movies sementara yang di sini datanya tersebut sudah saya bedakan sekarang menjadi movies sheet 1 ya movies sheet 1 di sini kalau kita lihat pd menggunakan read Excel Excel file tetap sama begitu sama-sama file movies tadi ya tapi sheet namenya hanya yang pertama begitu kita mulai dari kolom yang paling kiri ya kemudian ini saya run dan saya ingin menampilkan head nya saya cek begitu untuk mengecek apakah benar atau tidak di sini kalau kita lihat ternyata dia benar ya intolerance love struggle throughout the ages begitu ya di situ kalau Anda lihat jadi itu sudah benar kalau untuk sheet yang pertama ya kemudian sheet yang kedua kalau kita bandingkan ya di sini kita misalnya ingin menampilkan begitu ya misalnya saya coba sheet yang kedua dulu nanti di sini ya jadi dua-duanya saya impor movies sheet 2 dan movies sheet 3 sheet 2 tentu saja dari Excel file yang sama begitu Excel file movies ya yang di atas tadi sheet namenya 1 berarti sheet yang kedua dari kiri yang ada di file yang berikutnya ya ya saya cek sheet 2 head gitu ya dan situ anda ceknya sudah benar ya situ kalau anda lihat di tahun 2000an ini adalah filmnya kita cek adalah 102 Dalmatian Wah saya baru tahu namanya 102 Dalmatian saya tahu ya 101 Dalmatian kemudian 28 days 3 strikes begitu ya Aberdeen dan juga all the pretty horses gitu nah disini kalau kita lihat ini ada seperti ini dan kalau misalnya anda mau ngecek shape-nya itu juga bisa Anda tinggal uncomment saja ya Nah itu adalah 2100 sampai 24 kita cek tadi ya ada berapa di bawah ctrl atau n begitu ya 2101 ya betul ya kan 2101 dikurangi satu sebagai headingnya ya Bagaimana kemudian kalau saya hendak mengecek ini ada 1605 baris begitu ya disitu kalau yang ketiga disitu anda cek sekarang misalnya kita lihat disitu ya nah ini sama kan 127 hours begitu ya 3 backyards gitu 3 the Mormon proposition dan seterusnya gitu ya dan ini bisa bisa anda cek juga tadi untuk set yang ketiga disini kemudian kalau kita lihat ini 1604 baris dari akan 1605 tadi ya kita cek tapi kan itu sudah termasuk dengan headingnya ya nah disini kalau kita lihat begitu ya tadi kita sudah punya 3 data frame untuk sheet 1 data frame untuk sheet 2 dan juga data frame untuk sheet 3 ya disini kemudian kalau anda lihat ya anda bisa kan tadi kita sudah punya 3 sheet ini ada sheet 1 ada sheet 2 ada juga sheet 3 sehingga anda bisa menggunakan fungsi concatenating begitu ya anda bisa menggunakan fungsi ini nah secara fungsi itu sangat straightforward begitu ya disitu anda lihat anda bisa menggunakan pandas.concatenating begitu ya disitu kalau kita lihat ada movie sheet 1 ada movie sheet 2 movie sheet 2 eh movie sheet 3 begitu ya disini kalau misalnya saya ingin dulu begitu ya yang pertama tadi kan kalau anda masih ingat ya di sheet pertama tadi ini jumlah datanya ini jumlah datanya sekitar 1.300an begitu ya ini dua ribuan ini 1.600an kalau saya nggak salah ingat gitu ya Nah kita cek saja kalau anda sudah melakukan ini benar gak kira-kira dimensinya gitu ya eh sorry yang ini ya berarti ya nah benar ya kalau tadi kan 1.300 ditambah 2.000 ya sekitar 3.000 gitu ditambah 2.000 ya 5.000 diambah 2.000 maksud saya 5.000 sekian jadi udah benar gitu ya harusnya atau kalau misalnya anda ingin ingat ya ini kemudian ini movies all itu tentu saja nama data framenya ya nama data framenya di sini kalau anda lihat itu adalah movies all.tel begitu kemudian ini kita ingin mengecek begitu ya yang paling ujung karena kalau anda ngecek menggunakan headnya ya misalnya anda ini menggunakan headnya ya ini sama dengan yang di sheet 1 tadi begitu ini kalau anda lihat ya ini kalau menggunakan headnya intolerance dan sebagainya dan sebagainya tapi kalau ada ingin ngecek apakah ini sudah menggabungkan yang dengan si tiga secara logika Anda harusnya mencari yang paling bawah begitu ya di sini kalau kita kita lihat ini kita bisa menggunakan ekornya ya ini war and peace wings Wolf Creek Wuthering Hicks Yu-Gi-Oh dan duel e-u-ge-dual monster satu film ya ya jadi itu seharusnya sudah benar dengan cara kita melakukan proses penggabungannya tadi ya nah yang berikutnya di sini ya kita bisa ini kan kalau tadi kan kita ingat apa Excel file selamatkan caranya adalah Anda melakukan proses importasi begitu ya 1 sheet anda import sheet 2 anda import sheet 3 anda import kemudian Anda menggabungkan itu bisa juga di sini kita dengan fungsi kalau tadi kan fungsinya adalah read excel ya sekarang kita mencoba fungsi yang lain Fungsinya itu adalah kita menggunakan Excel file Tadi kita ingat apa Excel file Excel underscore file ini Excel underscore file ini adalah nama file SLS Ingat bedain kalau yang Excel file ini Itu adalah default fungsi yang ada di PD Jadi kalau kita lihat di sini Maka caranya yang berikutnya di sini adalah Anda bisa mengimport banyak sheetnya ini Jadi Anda di sini kalau kita lihat Saya punya sebuah nama data frame yang baru Yang itu saya sebut sebagai XLSX Di situ kalau kita lihat ini sama dengan pd.excel file Ini adalah fungsi yang saya pakai tadi Untuk melakukan proses importasi ini Kemudian di sini kalau kita lihat Jadi ini saya mengimport Mengimport di sini adalah semua fungsi Excel file-nya di sini Kemudian di sini saya mendefinisikan movie sheet-nya di sini Ini saya kosongkan dulu di awal Ini sama seperti Anda ingin menjumlahkan di awal Maka kalau dengan fungsi for tersebut di jumlah itu kan biasanya Counter-nya tersebut atau bukan counter-nya ya Penjumlahan tersebut Anda kosongkan terlebih dahulu ya Kemudian Anda jumlahkan satu per satu Kemudian kalau kita lihat di sini Movies all one tersebut adalah nama dari file Excel-nya tersebut Jadi di sini saya menggunakan fungsi perulangan Fungsi perulangannya di sini adalah Untuk setiap sheet yang ada di data frame-nya Jadi saya memanggil pd.excel file-nya ini Kemudian dari pd.excel file-nya tersebut Itu saya panggil data frame-nya tersebut XLSX itu sheet names Movie sheet Saya menggunakan append Sebetulnya ini mirip dengan concatenate Appen kan kita tempelkan Kalau secara kaedah di bahasanya tersebut Nah kemudian kalau Anda lihat Ini kita dari data frame XLS-nya tersebut Kita parse Dari setiap sheet yang ada di sini Anda bisa menggunakan fungsi ini Jadi ini saya ulang ya Saya for-nya tersebut Maksudnya adalah saya melakukan proses perulangan Untuk setiap sheet yang ada di XLSX Di sini kalau kita lihat Kemudian ini ada sheet names Ini ada movies sheet-nya Itu adalah yang saya definisikan Awalnya dia masih kosong Kemudian saya jumlahkan Atau saya parsing terus Dari setiap file Excel-nya tersebut Kemudian di sini movies all one Ini sudah kita berbicara Panda concatenating dari setiap movie sheet-nya Jadi maksudnya ini saya memanggil Movie sheet yang pertama Ini ada index-nya kan Sheet-nya kan sheet 0 Kalau yang awal Movie sheet 0 Kemudian yang berikutnya Di for yang kedua Berarti di sini adalah movie sheet yang ke-1 Atau sheet 2 Kemudian di for yang ketiga Adalah movie sheet yang ke-3 Atau index-nya adalah 2 Kalau di fight-nya Kemudian saya gabungkan dengan concatenating Sama seperti tadi Sehingga kalau Anda Cek dulu shape-nya Begitu Ini Saya satu-satu Begitu Kalau head-nya ya Sama begitu ya Dalam hal ini Kalau kita lihat Shade-nya bakal sudah benar Menggunakan ini Nah sama ya 5042 dan 25 Sot yang tadi Di sini kalau kita lihat Misalnya Anda ingin Mencari Di sini adalah Head-nya Ya Kalau kita lihat di sini Ini ya Nama file yang awal tadi Ya Yang di tahun 1916 Ya sudah benar Di situ Kalau kita lihat lagi Ya Di sini Anda Akan melihat bahwa Di sini adalah Kalau kita gunakan Tail-nya Ya Tadi ya Ini adalah Kalau kita lihat tadi Oh ini itu juga Yu-Gi-Oh Sama kan ini ya Yu-Gi-Oh Dual Monster Hoodering Itu dan segala macam Segala macam Ya Nah Ini Kemudian Kalau kita Lihat tadi Ini Saya agak loncat Ke sini Anda bisa juga Melakukan proses Export Begitu ya Jadi misalnya Saya ingin Melakukan proses Export Begitu ya Di sini Movies All One Itu adalah Dataset yang sudah Kita gabungkan Tadi Ya Di Movies All One Tadi sudah kita gabungkan Sama-sama Di sini Kalau kita Lihat ya Di sini adalah Movies All One Itu Ini misalnya kita menggunakan Movies All One To Excel Begitu ya Movies All One To Excel Itu adalah Fungsi yang Kita Pakai Begitu ya Untuk Mengexpor File yang tersebut Tentu saja Dia akan Jatuh di dalam Folder yang sama Misalnya kita run Begitu ya Nah ini kalau kita lihat Di foldernya tersebut Nama file Apa ya Saya lupa tadi Exportfilm.slsx Begitu Nah ini Exportfilm ini Nah ini Kalau Anda lihat ke bawah Control N Begitu ya Ini kita punya Ini sudah 5000 sekian Dan ini nomornya Ngikutin Nomor yang tadi Begitu Karena ini Kalau misalnya Anda Melihat yang di sini Ketengah-tengah Nah ini ada yang Nomor 1 Ini kan berarti movie Yang tahun 2010an Ya Kalau misalnya Anda Mau mengexpor Dengan nama yang lain Mungkin juga bisa juga Oke Ini tadi Saya agak berantakan ya Nulisnya di sini Kalau kita lihat Ini kemudian Ini yang tadi ya Yang data set itu Berikutnya yang di sini Anda bisa menambahkan Oh ini menambahkan Baris tadi Sudah saya Lakukan ya Kalau ini mohon maaf Ini saya agak Ketuk-ketukar Begitu urutan slide-nya Ya ini movie location Juga sudah saya jelaskan Tadi yang 186 tadi Yang ada di atasnya tadi Ya movie location tadi Yang ada di sini tadi Movies.log Begitu ya Anda bisa cari juga Kalau misalnya Angka yang lain Anda bisa tes Ya Nah kita bisa Melakukan pengurutan Di sini Beberapa fungsi Dasar Begitu ya Jadi Anda bisa Melakukan Kan kalau kita lihat Kembali Begitu ya Di Datanya itu Ya Itu kan kalau kita lihat Ini Datanya tersebut Ini kan ada Kalau misalnya film Begitu ya Film itu kan diukur Biasanya keberhasilannya Kalau dari sisi Seni Begitu ya Tentu saja Dalam hal ini adalah Kita berbicara Masalah Apa itu namanya Masalah Apa itu namanya Komentar dari para kritikus film Begitu ya Dan juga komentar dari penonton Kira-kira Bagus tidak Dalam sebagainya Tapi kalau Kita berbicara Dari sisi Bisnis Begitu Film itu tentu saja Diukur dari keberhasilan dia Dalam Mendatangkan pendapatan Nah pendapatannya tersebut Dalam hal ini Tentu saja adalah Ya Tiketnya Begitu ya Kemudian mungkin Anda melakukan Beberapa Penjualan film itu yang lain Begitu katakanlah Anda Itu Saya tidak tahu terus Pertama persisnya Dalam Indonesia film seperti itu Cuma Ada Kalau misalnya Anda Baca Wikipedia Misalnya Anda cek Sebuah film itu Di situ ada Gross earning Itu yang Yang kita dapatkan Dari situ Sehingga semakin tinggi Gross earningnya Semakin bagus Itu secara konteks Ingat Karena Kalau kita berbicara Masalah analitika data Atau sense data Anda tidak mungkin Terlepas dari Konteksnya tersebut Nah Kemudian Di sini Kalau kita Lihat Misalnya Anda ingin Mengurutkan Film tersebut Berdasarkan gross Earningsnya Yang dengan Asumsi bahwa Semakin Tinggi gross Earningsnya tersebut Maka semakin Sukses film tersebut Maka di sini Anda Bisa Mendapatkannya Dengan Apa itu Di sini kalau kita lihat Menggunakan fungsi Short Di Vmovis Shortnya tersebut Itu adalah Nama data Sheet Yang sudah Nama data frame Yang baru Yang sudah saya Short tersebut Dan di sini Tapi fungsi Dalam pandasnya Tersebut Yang saya pakai Adalah short values Berdasarkan nilai Dari Gross earningnya Di sini kalau kita lihat Ini adalah Movies Short value Ini adalah Gross earning Ascending Di sini kalau misalnya Saya mengurutkan Ini semua film Di sini kalau Anda lihat Ini adalah film Dengan indeks yang 1027 1281 Dan seterusnya Mengenai Bagaimana mencari Filmnya di sini Yang apa Yang memberikan Gross earning yang terbesar Nah itu tugas Anda Anda harus mencari Diviton Kalau misalnya Dia itu Sudah diberikan Yang 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 tertinggi ini Itu merujuk ke film Apa itu Yang Anda harus Exercise sendiri Sudah saya kasih PR yang pertama Yang berikutnya di sini Kita berikutnya terkait Dengan beberapa Visualisasi Begitu ya Di situ kalau Anda Lihat Di sini adalah Bagaimana Kalau misalnya Anda ingin Menampilkan hasil Pengurutannya tadi Nah kalau untuk Masalah visualisasi ini Di Vitan Kita bisa Menggunakan Sebuah library Yang disebut Sebagai Mat Plotlib Begitu ya Di Mat Plotlib Tersebut Kalau kita Lihat Anda bisa Mengurutkan Berdasarkan Gross Apa itu namanya Earningnya Di sini kalau Anda Lihat Tadi ya Saya 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 Apa itu namanya Saya di sini Kalau kita Lihat Ini adalah Sorted by Grossnya tersebut Yang sudah saya Urutkan Begitu ya Kemudian di sini Saya menggunakan Salah satu Gambar yang ada Di matplotlib Tersebut Ya Di situ Kemudian Anda Bisa Menggunakan Fungsi ini Ya Ini belum saya Ya Di situ Kalau Anda Lihat Kemudian Anda Bisa juga Menggunakan Fungsi yang ini Begitu ya Nah ini Kalau misalnya Tadi sama saja Ya Jadi Anda Anda bisa Mengurutkan Begitu ya Dari nilai Gross Earningnya Seperti apa Ini kelihatannya Kalau Anda Lihat ini Satuannya 6 juta Ya Atau 60 juta Ya Anda Bisa 60 juta Ya kelihatannya Nah Kemudian Kalau kita Lihat di sini Ada juga Beberapa Statistik Ini Histogramnya Sudah kita Tampilkan Begitu ya Di sini Kemudian Yang berikutnya Adalah Menggunakan Beberapa Fungsi Statistik Dasar Ya Di sini Misalnya Anda Bisa menggunakan Describe Begitu ya Apa itu namanya Bisa juga Dengan min Misalnya kita Menggunakan Describe Terlebih Dahulu Ya Kalau kita Lihat Di sini Ya Apa Yang ada di Dataset yang tersebut Yang bisa kita Timpulkan Nah ini Dia sudah bisa Memberikan Dengan cepat Begitu ya Jadi kalau Anda Ingin mendapatkan Bayangan dengan cepat Di sini Kira-kira Datanya tersebut Sebetulnya berbicara Apa sih Anda bisa Melihat bahwa Ini Kalau kita Lihat Untuk kolom Tahun Begitu ya Ada jumlahnya Sekian Duration Begitu Jumlahnya Sekian Aspek Rasio Budget Jumlahnya Sekian Dan seterusnya Gross earning Jumlahnya Sekian Nah yang menjadi Pertanyaan adalah Jumlah dari Atau Count Begitu ya Jumlah sell Dalam setiap kolom Di SL nya itu Tidak sama Nah ini Yang kemudian Akan menjadi PR kita Semua Karena Kenapa Berarti ada Beberapa data Yang dia itu Kosong Dan itu akan Menjadi persoalan Dan ini akan kita Bahas lebih lanjut Terutama nanti Pada saat Anda Melakukan Proses pemodelan Dengan Regresi logistik Dengan Dengan Yang lain juga Dan seterusnya Itu kalau kita Berbicara masalah Jadi lihat ya Ada yang kosong-kosong Dan itu kalau Kita lihat disini Itu memang Cukup Terlihat Contoh Content rating Ini ada yang terisi Ada yang tidak Language Itu ada yang terisi Dan segala macam Dan disini Kalau kita lihat Ada juga yang Lain-lain Kalau berdasarkan Datanya tersebut Dan itu mungkin Nanti kalau Anda Cukup kurius Anda bisa Melihat Apakah mungkin Film-film yang Lama tersebut Memiliki Data kosong Yang lebih banyak Dibandingkan film baru Yang tahun 2000an Dan juga 2010an Nah Kemudian Kalau kita Lihat lagi Kita bisa juga Menggunakan Yang lain Begitu ya Jadi disini Anda Mencari rata-rata Dari budget Rata-rata Dari kolom budget Kalau Anda lihat Itu adalah sekian Rata-ratanya Satu Satu Dua Gede juga ya Ternyata budget Nah kemudian Yang berikutnya Disini Kalau kita Lihat lagi Ini bisa juga Anda Mencari Ini apa ini Movies all one Budget Pendapatan bersih Oh pendapatan bersih Disini ya Kalau kita lihat Jadi maksudnya Pendapatan bersih itu kan Berarti kan sama dengan Gross earning Kita Kurangi dengan Budget ya Kita kurangi dengan Budgetnya tersebut Nah disini adalah Anda bisa Membuat sebuah kolom Yang disebut sebagai Net earnings Bisa atau tidak Kemudian Anda Kita menampilkan Net earnings Itu berapa Oh net earnings Ternyata dalam hal ini Adalah 5 juta sekian Begitu ya Dari Film-film tersebut Ya Jadi itu adalah Sebuah teknik Begitu yang bagus juga Untuk Dilakukan Ya Nah yang berikutnya Disini Kalau kita Lihat Ya Anda bisa Mengecek Begitu ya Bisa mengecek Disini Kalau kita Lihat Misalnya Ya Jadi Kita mengecek Begitu Yang pertama adalah Kita mendefinisikan Sebuah Data frame Yang baru Yang namanya Data frame Yang baru Atau DF new Ya DF new nya tersebut Sama dengan PD Kita read Excel lagi Dari movies Begitu ya Nah kita cek Begitu Ya Kita cek Dari situ Mana yang Ya Apa itu namanya DF new Growth earning nya Itu is null Berarti yang Growth earning nya tersebut Kosong Tadi kan saya sampaikan Bahwa Tidak semua kolom Itu di setiap Judul film itu Terisi Ada juga Beberapa kolom Yang dia itu kosong Nah yang Yang kosong-kosong tersebut Itu kita coba Hilangkan Ya Setelah kita mencoba Hilangkan Ya Disini kita sudah Ada yang kosong-kosong Tersebut Ya Ada yang kosong-kosong Tersebut Disini kita kemudian Ingin mengetahui Dari yang kosong itu Sebetulnya jumlahnya Ada berapa Kita sum Dari yang is null Tersebut Ya Ada 57 baris Ya Dari sekitar 5000 Tadi Ya Sebetulnya tidak banyak Kalau kita berbicara 57 dari 5000 Hanya 1% nya Ya Tapi tetap saja Kalau dalam proses modeling Itu nanti Ada beberapa teknik Yang tidak bisa Ada data kosong-nya Misalnya katakanlah Logistic regulation Nanti ya Kalau Misalnya Anda Menggunakan teknik itu Nah kemudian Kalau kita lihat Lagi Dari 57 Tersebut Ya Anda ingin melakukan Di pembersihan datanya Tersebut adalah Fungsi Dropping Begitu ya Dari droppingnya Tersebut Disitu Kalau kita lihat Ya Setelah kita itu Disini adalah Misalnya begini Ya Kita tadi Ingin Mengedrop Begitu ya Kita ingin Mengedrop Disini adalah Apa itu namanya Katakanlah Saya tidak peduli Begitu ya Dia itu Diproduksi dari Negara mana Begitu ya Katakanlah Nah maka Disini Kalau kita Lihat Ya sudah Itu bisa kita Drop Si Data Negaranya Kan Kalau kita lihat Tadi kan Ada ya Kolom Country Misalnya dari Amerika Jerman Dan lain sebagainya Nah disini Kalau kita lihat Ini itu Drop Itu Country Kemudian Ini adalah Saya mendefinisikan Lagi data Frame yang baru Yang namanya DF Underscore New Dot Drop Begitu Nah ini Sudah saya Hilangkan Begitu ya To drop Sudah saya Menggunakan Fungsi Inplace Tersebut Nah kemudian Disini Kalau kita Lihat lagi DF New Head Disitu ya Kalau kita Lihat Ini Kalau anda Cek Begitu ya Ini Atau misalnya Saya Ingin Menggunakan DF Underscore New Dot Ship Begitu ya Kalau kita Kalau kita Lihat Nah ini Sudah Sudah Berbeda ya Dengan yang Di awal Tadi Begitu Kalau misalnya Anda membandingkan Begitu yang tadi Pertama sekali Namanya itu Adalah Movies Begitu ya Saya ingin Nampilkan Movies Dot Ship Movies Dot Ship Kalau ini kan 1138 Anda lihat Movies Dot Ship Di situ Adalah Tidak ada yang Di drop Dari Situ Oh enggak Sorry Ini yang di drop Adalah kolom Kalau tadi kan Kalau misalnya Anda Cek Yang di sini Ini Movies Dot Ship 25 Begitu ya Kalau anda Cari sekarang DF New Ship Itu adalah 24 Betul ya Kolom Dalam hal ini Itu Sudah Di drop Dan Kalau Misalnya Tadi Kita Ingin Menampilkan Yang Head Nah Di sini Kalau kita Bandingkan Ya Itu Harusnya Regener Language Nah Dia sudah Country Itu sudah Hilang Ya Di situ Sudah Langsung Ke Content Rating Ya Jadi itu Kira-kira Di bagian Yang pertama Untuk Proses Latihan Dengan Fight Untuk Bagian Yang kedua Kita Akan Menggunakan Sheet Yang Di Atau Bukan Sheet Kita Menggunakan Slide Yang Ini Dulu Ini Kita Yang Ini Minggu 7 Analytica Data Jadi Kita Mencoba Bagaimana Proses Pembersihan Dan Juga Visualisasi Data Dengan Fight Disitu Kalau Anda Lihat Kita 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 Akan Menggunakan Nanti Data Set Nya Tersebut Adalah Yang Minggu 7 Ini Begitu Kita Bisa Menggunakan Yang Dari Indian Diabetes Ya Mungkin Saya Berikan Beberapa Pengantar Terlebih Dahulu Bahwa Data Set Ini Bisa Kita Save Jangan Lupa Anda Bisa Save Di Sini Bisa Anda Close Kalau Sudah Anda Save Kemudian Kita Kembali Lagi Kita Cari Nanti Di Sini Kita Kembali Ke Sini Kita Nanti Akan Seperti Saya Bilang Kita Akan Ada Di Folder Yang Minggu 7 Ini Kemudian Di Sini Ada Anda Berbicara Masalah Pembersihan Data Dan Visualisasinya Tersebut Dengan Fight Ini Kalau Kita Lihat Mungkin Kita Buka Dulu Konteks Dari Permasalahannya Dengan Dataset Dari Indian Diabetes Ini Jadi Ini Sebetulnya Nanti Juga Akan Kita Pakai Oh Ya Nama Aslinya Yang Disini Kalau Enggak Salah Nah Ini Dia Indian Diabetes Disini Ini Saya Close Jadi Disini Dia Berbicara Begitu Masalah Yang Kalau Kita Lihat Disini Begitu Ya Yang pertama Ini Kita Bicara Missing Values Dan Segala Macem Tapi Sebelumnya Saya Berbicara Disini Adalah Kira-kira Konteksnya Seperti Apa Ya Anda Bisa Mengecek Disini Dan Format Aslinya Saya Lupa Terus Apakah CSV Atau Notepad Begitu Kalau Tidak Salah Notepad Kemudian Saya Bikin Dalam CSV Atau Sebaliknya Begitu Nah Kemudian Disini Dia Punya Beberapa Kolom Kolom Yang Pertama Itu Adalah Mengindikasikan Berapa Sering Begitu Orang-orang Tersebut Itu Hamil Ini Kalau Tidak Salah Kasusnya Kalau Saya Tidak Salah Membacanya Itu Adalah Dari Ibu-ibu Di India Untuk Dicek Begitu Kira-kira Prevalensi Dan Atau Peluang Nanti Dia Terkena Diabetes Itu Bakal Seperti Apa Dari Data Historis Yang Pertama Ini Adalah Berapa Kali Dia Sampai Ke Titik Dimana Dia Disurvey Itu Berapa Kali Hamil Perempuan Tersebut Kemudian Kalau Kita Lihat Disini Adalah Ini Konsentrasi Glukosa Setelah Diambil Setelah 2 Jam Proses Pengujian Glukosa Secara Oral Kelihatannya Semakin Tinggi Itu Akan Semakin Berpotensi Terhadap Diabetes Kemudian Ini Adalah Tekanan Darah Diastolik Tekanan Darah Batas Bawah Yang Nilainya Sekitar Kalau Saya Biasanya Tekanan Darah Antara Yang Atas 100 100 Sampai 110 Sementara Yang Bawah 70 Kalau Tidak Salah Ingat Nah Kemudian Yang Disini Ini Adalah Ketebalan Kulit Saya Terus Serang Kalau Secara Medis Tidak Tau Persis Hubungannya Apa Cuma Kalau Dari Pengetahuan Umum Orang Yang Terkena Diabetes Itu Biasanya Lebih Gampang Terluka Maksud Saya Kalau Terluka Susah Kering Penyakit Gula Tersebut Jadi Kelihatannya Yang Kulitnya Tipis Itu Ada Indikasi Dia Terkena Diabetes Ini Cukup Berkorelasi Kalau Kita Lihat Nilainya Tinggi Tinggi Ini Kulitnya Tipis Tipis Kayaknya Saya Juga Persis Ini Adalah Nilai Insulin Ini Adalah BMI Karena Biasanya Orang Yang BMI Tinggi Berarti Semakin Gemuk Maka Dia Juga Akan Memiliki Potensi Yang Lebih Tinggi Untuk Terkena Diabetes Nah Yang Berikutnya Disini Adalah Ini Jadi Hampir Atau Banyak Kalau Banyak Kalau Bila Hampir Tapi Kalau Secara Common Sense Penyakit Itu Biasanya Ada Fungsi Keturunan Artinya Dalam Hal Ini Kalau Misalnya Orang Tua Kita Memiliki Riwayat Penyakit Gula Maka Ada Kemungkinan Anak-anaknya Juga Menderita Sebuah Hal Yang Sama Begitu Ya Itu Nilainya Ini Disebut Sebagai Diabetes Pedigree Function Yang Nilainya Kalau tidak Salah Ada Di antara 0 Sampai Dengan 1 Begitu Ya Semakin Dia Mendekati Satu Maka Secara Riwayat Begitu Anda Memiliki Faktor Keturunan Begitu Yang Lebih Tinggi Untuk Terkena Diabetes Dibandingkan Dengan Orang Yang Lain Nah Sementara Yang Berikutnya Ini Adalah Umur Ya Semakin Tua Seseorang Maka Semakin Rentan Kelihatan Terhadap Penyakit Mungkin Begitu Nah Ini Adalah Satu Mengindikasikan Kalau Dia Terkena Diabetes Begitu 0 Dia Tidak Terkena Diabetes Nah Nanti Di Minggu Ke 10 Kalau Saya Tidak Salah Ingat Ini Akan Dibahas Di Pada Saat Anda Belajar Mengenai Regresi Logistik Kira-kira Nanti Hubungannya Seperti apa Antara Variable Seperti ini Sehingga Kita Bisa Memprediksi Secara Biner Karena Regresi Logistik Itu adalah Regresi Yang Dilakukan Secara Biner Untuk Mengetahui Apakah Ini Ada Hubungannya Atau Tidak Nah Berikutnya Ini Anda Akan Memakai Yang Ada Di Sini Fungsinya Tersebut Ini Bisa Anda Bikin Dalam .csv Begitu Anda Bisa Bikin Ini Ini Kalau Saya Tidak Salah Ingat Indian Diabetes Indian Diabetes .iv Ini Kita Buka Ya Nah Apa Yang Ingin Kita Bahas Yang Ingin Kita Bahas Terutama Adalah Yang Terkait Dengan Missing Values Karena Seperti yang Tadi Kita Bahas Sama-sama Di Fase Yang Satu Tadi Missing Values Itu Menciptakan Beberapa Permasalahan Pada Saat Model Yang Anda Pakai Tidak Mengizinkan Adanya Missing Values Artinya Kalau ada Missing Values Gampangnya Modelnya Tidak Bisa Berjalan Maka Disini Kalau Kita Lihat Yang Pertama Ini Mungkin Mungkin Saja Karena Kenapa Kalau kita Berbicara Dari Sisi Teknikal Itu Mungkin Terjadi Pada Saat Anda Melakukan Proses Visualisasinya Itu Tidak Lengkap Misalnya Atau Misalnya Proses Visualisasinya Secara Manual Sehingga Ada Proses Human Error Atau Apapun Nah Itu tadi Permasalahannya Banyak Sekali Teknik Teknik Pemodelan Yang Tidak Bisa Menangani Missing Values Sehingga Dalam hal ini Problem Tersebut Harus Anda Atasi Pada Saat Sebelum Melakukan Proses Pemodelan Tersebut Nah Kalau Kita Berbicara Dari Sisi Teoretik Dalam Mengatasi Missing Values Tentu saja Cara yang Paling Mudah Adalah Kita Bisa Mengambil Rata-ratanya Itu Mudah Sekali Kalau Anda Mengambil Rata-ratanya Jadi yang Kosong Sudah Kita Rata-ratain Saja Tapi Tentu Ada Cara-cara Yang Lain Seperti Yang Sudah Pernah Saya Bahas Di Minggu-minggu Sebelumnya Kita Bisa Melakukan Dalam Tanda Masalah Katakanlah Ini Tadi Kita Berbicara Masalah Skin Thickness Mungkin Kita Punya Indikasi Bahwa Kalau Nilai Dari Glukosa Orang Itu Tinggi Maka Skin Thickness Itu Tipis Artinya Korelasinya Adalah Korelasi Yang Negatif Sehingga Kalau Selama Saya Memiliki Nilai Glukosa Darah Ini Bisa Kita Prediksi Skin Thickness Tersebut Dalam Milimeter Tadi Nah Karena Artinya Apa Artinya Saya Sudah Membuat Set Hubungan Antara Glukosa Darah Dengan Skin Thickness Tersebut Itu Artinya Disitu Kita Sudah Bisa Mencoba Untuk Mengatasi Missing Values Tidak Hanya Dengan Rata Rata Tapi Dengan Cara Yang Lain Kemudian Kalau Kita Lihat Ada Juga Cara Yang Lebih Advance Yang Nanti Anda Akan Lihat Lagi Misalnya Menggunakan SVM Neural Network Dan Sebagainya Ini Kemudian Tadi Sudah Kita Lihat Sama Sama Disini Kalau Kita Lihat Yang Pertama Dulu Disini Lagi Lagi Ini Sangat Penting Kenapa Kalau Kita Lihat Langkah Langkah Disini Kenapa Langkah Yang Pertama Itu Mendefinisikan Statistika Dasarnya Seperti Apa Ini Lagi-lagi Sangat Terkait Dengan Kuliah Kita Yang Pertama Yaitu Adalah Anda Harus Bisa Memahami Konteks Permasalahannya Karena Kalau Tidak Anda Hanya Akan Disediakan Angka-angkanya Saja Begitu Tanpa Terlalu Memahami Sebetulnya Itu Adalah Tujuannya Untuk Apa Begitu Jadi Memahami Konteksnya Kemudian Menghitung Kira-kira Ada Berapa Missing Values Tersebut Kemudian Kalau Sudah Dihitung Anda Akan Menandai Mana Saja Yang Nilai-nilai Tersebut Yang Masih Tidak Ada Anda Bisa Menghapus Atau Anda Bisa Mengisi Nilai Dari Missing Values Sangat Tergantung Dari Tujuan Kita Masing-masing Kita Lihat Di Sini Yang Pertama Kita Mendefinisikan Dulu Kita Definisikan Dulu Kalau Kita Lihat Basic Statistik Tentu Saja Anda Harus Mengimport Dulu Pendas Tersebut Disitu Tadi Saya Berikan Contoh Yang Lain Kalau Tadi Pendas Kita Definisikan Sebagai PD Kalau Di Contoh Yang Ini Tidak Itu Tidak Saya Definisikan Seperti Itu Sangat Tergantung Dari Style Dan Kebutuhan Anda Saya Mengimport Sebuah Fungsi Sebagai Read CSV Kalau Tadi Adalah Read Excel Read CSV Di Sini Saya Dataset Kemudian Sama Dengan Read CSV Begitu Ya Disitu Kemudian Saya Ingin Melihat Begitu Shapenya Kira-kira Seperti Apa Dari Sini Kalau Kita Lihat Ya Nah Ini Tadi Ya Ini Tadi Ada 768 Data Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kolom Ya Dari Kolom Yang tersebut Ini Kalau Kita Lihat Ini Kebawah Barisnya Kolomnya Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini Jumlah Kehamilan Ini Nilai Glukosa Ini Ini Tekanan Tekanan Diastolik Ini Ketebalan Darah Ini BMI Saya Lupa Ini Insulin Ini Pedigree Ini Umur Ini Apakah Pernah Terkena Diabetes Atau Tidak Yang Yang Berikutnya Tentu Tentu Saja Anda Bisa Membuat Head Seperti Biasa Yang Lima Pertama Secara Default Nah Kalau Kita Lihat Disini Secara Natural Begitu Dataset Ini Memiliki Kolom Kolom Yang Dia Memiliki Nilai Minimum Nel Oke Dalam Beberapa Hal Begitu Dalam Beberapa Hal Disini Dalam Beberapa Kasus Maksud Saya Nilai Nel Itu Mungkin Tidak Ada Artinya Tapi Kalau Dalam Kasus Ini Ya Ada Kalau Kita Bicara Contoh Di Kolom Kedelapan Kolom Kedelapan Di Kolom Kesebilan Kalau Di Notepad Karena Kita Mulain Dari Nol Di Kolom Yang Terakhir Ini Adalah Nilai Nol Berarti Dia Tidak Pernah Mengalami Diabetes Atau Sedang Tidak Diabetes Tapi Kalau Di Yang Lain Itu Mungkin Berpengaruh Nah Yang Pertama Kalau Kita Lihat Tapi Ada Baiknya Disini Kalau Kita Lihat Tapi Itu Kalau Kita Berbicara Masalah Konteks Lagi Lagi Saya Sampaikan Tadi Kalau Untuk Kolom Kedelapan Dan Anda Perlu Mengingat Dulu Kolom Kedelapan Disini Itu Maksudnya Yang Disini Tadi Adalah Apakah Terkena Diabetes Atau Tidak Itu Tidak Ada Masalah Karena Justru Itu Adalah Variable Target Yang Ingin Kita Pelajari Nanti Atau Kalau Kita Berbicara Dalam Kerangka Pemodelan Di Statistika Itu Adalah Variable Dependentnya Seperti Itu Ya Nah Tapi Kalau Kita Berbicara Kolom Kolom Yang Lain Coba Anda Lihat Ini Kolom Yang Kedua Apakah Konsentrasi Glukosa Darah Itu Boleh Nol Rasanya Tidak Rasanya Mungkin Glukosa Darah Itu Tidak Bisa Nol Nol Bukanlah Nilai Minimum Pasti Ada Nilainya Kemudian Tekanan Darah Ini Sangat Kentara Disini Ada Tekanan Darah Yang Nol Tekanan Darah Yang Diastolik Yang Bawah Itu Rasanya Tidak Mungkin Nol Ini Memang Betul Bahwa Tekanan Darah Yang Tinggi Tidak Baik Tapi Juga Tekanan Darah Yang Rendah Tidak Baik Apalagi Nol Tidak Mungkin Orang Tidak Memiliki Tekanan Darah Jadi Ini Kolom Yang Ke Nol Tapi Kolom Yang Ke Nol Apakah Boleh Disini Katakanlah Nilainya Itu Nol Boleh Boleh Saja Karena Dia Berbicara Masalah Kehamilan Bisa Jadi Orang Mungkin Belum Pernah Hamil Mungkin Belum Pernah Menikah Atau Mungkin Sudah Pernah Menikah Tapi Memang Belum Pernah Hamil Saja Dan Itu Sangat Normal Tapi Yang Disini Kolom Satu Tekanan Glukosa Plasma Tidak Boleh Nol Yang Ketiga Ketebalan Kulit Saya Bilang Tadi Ini Kalau Yang Nol Kelihatan Kulitnya Tipis Tapi Tidak Seperti Itu Dari Sisi Konteks Dalam Hal Ini Meskipun Setipis Tipis Kulit Orang Kelihatannya Tetap Ada Tebal Karena Kalau Enggak Berarti Anda Tidak Punya Kulit Yang Berikutnya Nilai Dari Insulin Juga Tidak Boleh Nol Sudah Pasti BMI Juga Tidak Boleh Nol Karena Kalau Tidak Boleh Nol Anda Tidak Punya Berat Badan Tapi Bagaimana Dengan Pedigree Pedigree Disini Dalam Hal Ini Tentu Saja Kita Berbicara Boleh Nol Sebetulnya Karena Misalnya Orang Itu Tidak Punya Riwayat Tapi Secara Statistik Nol Tidak Mungkin Begitu Pula Umur Tidak Boleh Nol Tapi Kalau Kita Lihat Di Datanya Memang Untuk Data Pedigree Dan Data Umur Kalau Kita Scan Secara Cepat Data Yang Ke 6 Dan 7 0 1 2 3 4 5 6 7 Memang Kalau Kita Scan Secara Cepat Dia Tidak Ada Yang Nilainya 0 Dalam Hal Ini Jadi Kita Tidak Masalah Dalam Hal Ini Kita Hanya Fokus Kepada 5 Yang Utama Ini Glukosa Plasma Tekanan Darah Diastolik Ketebalan Kulit Ini Adalah Insulin Ini Adalah BMI Yang Kesini Nah Kalau Kita Lihat Disini Sehingga Kita Akan Fokus Disitu Tadi Kalau Kita Lihat Langkah Selanjutnya Kita Menghitung Kalau Anda Masih Ingat Tadi Kita Menghitung Berapa Nilai Dari Missing Values Untuk Kelima Hal Tersebut Untuk Kelima Hal Tersebut Disini Sudah Saya Berikan Keterangan Di Kode Vitan Bagaimana Kalau Disini Anda Ada Beberapa Hal Yang Tidak Boleh Nol Itu Yaitu Kolom Satu Dua Tiga Empat Lima Kita Hitung Dulu Masing Ternyata Disini Adalah Yang Paling Banyak Itu Adalah Nilai Insulin Ini Mungkin Mungkin Saja Kenapa Karena Bisa Jadi Katakanlah Mungkin Memang Tesnya Tidak Dilakukan Oleh Semua Orang Ada Yang Tidak Mau Atau Tidak Mampu Bisa Saja Kalau Kita Lihat Yang Disini Ketebalan Kulit Mungkin Juga Ngukurnya Sulit Dalam Ini Juga Tekanan Darah Jadi Kita Lihat Disini Kita Lihat Ini Adalah Kondisi Kondisi Yang Mungkin Jadi Ini Adalah Nilai Nilai Sebetulnya Tidak Boleh Nol Dan Baris Baris Yang Mengandung Kolom Kolom Yang Nol Ini Itu Harus Anda Lakukan Sesuatu Entah Anda Hilangkan Begitu Ya Atau Entah Anda Lakukan Imputasi Yang Jelas Ada Proses Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tersebut Ini By the W Kalau Yang Terkait Dengan Fightern Misalnya Ada Disebutnya Unsafe Change Ini Anda Bisa Change Bisa Safe Ya Nah Itu Anda Bisa Seperti Itu Ya Nah Kita Bisa Memperoleh Tadi Nilai Dari Yang Sudah Kita Count Tadi Itu Nilainya Ada Berapa Begitu Ya Dan Yang Disini Kalau Kita Lihat Begitu Disini Artinya Apa Tadi Kan Yang Langkah Yang Berikut Setelah Kita Melakukan Proses Counting Itu Adalah Anda Melakukan Proses Marking Jadi Anda Cek Satu Persatu Anda Tandai Begitu Yang 0 0 0 Tadi Nah Disini Kalau Kita Lihat Ini Anda Bisa Marking Dengan Macem Macem Ya Kalau Kita Lihat Disini Ya Kalau Kita Lihat Disini Ada Beberapa Cara Begitu Ya Jadi Beberapa Cara Ya Kalau Kita Lihat Tadi Kolom Satu Dua Dan Lima Itu Yang Satu Tadi Adalah Yang Glukosa Begitu Ya Dua Tadi Adalah Yang Mana Tadi Saya Lupa Dua Tadi Adalah Yang Satu Dua Dua Terlalu Dua 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 Itu Adalah Tekanan Darah Begitu Ya Dua Itu Adalah Tekanan Darah Kalau Kita Lihat Tadi Hasil Di Mana Ya Oh Hasil Disini Dua Itu Tekanan Darah Ya Maksudnya Ini Maksud Dari Pernyataannya Ini Ya Kolom Satu Dua Lima Begitu Ya Itu Jumlah Tidak Terlalu Banyak Begitu Tekanan Darah Setelah Itu Adalah Sorry Glukosa Darah Glukosa Plasma Ya Itu Tidak Terlalu Banyak Yang Nol Tekanan Darah Tidak Terlalu Banyak Kemudian Yang Lima BMI Juga Tidak Terlalu Banyak Tapi Kalau Kita Berbicara Disini Kolom Yang Ketiga Kolom Yang Ketiga Itu Dia Berbicara Masalah Ketebalan Kulit Ya Dan Juga Insulin Itu Banyak Sekali Yang Kosong Jadi Anda Harus Membuat Strateginya Apa Yang Perlu Kita Lakukan Disini Kita Bisa Melakukan Penandaan Untuk Kolom Kolom Yang Kosong Tersebut Dengan NAN Atau Not Available Dan Seterusnya Sehingga Yang Kita Berikan Tanda NAN Itu Nanti Dia Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Operasi Entah Dia Tidak Bisa Dihitung Entah Dia Tidak Bisa Dijumlahkan Dan Seterusnya Disini Kalau Anda Lihat Anda Lihat Begitu Ini Tadi Kita Fokus Kolom Satu Di Dataset Tersebut Dataset Tersebut Tentu Saja Nama Dataset Yang Sudah Kita Pakai Jadi Ini Bukan Sebuah Fungsi Tapi Adalah Nama Dataset Yang Kita Pakai Di Dalam Latihan Ini Dari Situ Kemudian Anda Bisa Lihat Di Dataset Itu Untuk Kolom Yang Kesatu Dua Tiga Empat Lima Kita Mengganti Kita Menggunakan Fungsi Replace Dari Pandanya Itu Pendas Dari Pendas Tersebut Kita Menggantikan Nilai Nilai Yang Nol Itu Dengan None Kemudian Anda Bisa Menghitung Lagi Seperti Apa Jadi Kalau Saya Jalankan Satu Per Satu Jadi Sampai Di Sini Anda Telah Menggantikan Begitu Ya Disininya Tersebut Dengan Oh disini Sudah saya Print Kalau misalnya Saya Comment Dulu Yang Disini Comment Eh Bukan Oh bukan Sorry Ternyata Itu Yang Atasnya Yang Sedang Kita Lihat Nah Ini Kalau Kita Lihat Yang Disini Anda Sudah Menggantinya Dengan Nannya Tersebut Nah Ini Kemudian Anda Bisa Menghitung Begitu Ya Anda Menjumlahkan Jumlah kolom Jumlah kolom Yang disini Anda Jumlahkan Ya Sekarang Kalau kita Lihat Ini nilainya Masih sama Ya 0 Sekian 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 Tadi saya bilang Kalau yang 6 Dan 7 Ini Juga Tidak Boleh 0 Yang P Degree Dan Juga Umur Tapi Ternyata Memang Secara Statistik Tidak Ada Kemudian Kalau Kita Lihat Sekarang Bagaimana Kalau Sudah Diganti Dengan Nannya Itu Nah Ini Tadi Ya Sudah Diganti Dengan Nannya Itu Ini Ada Yang Kosong-kosong Tadi Contoh Kalau Kita Bekerja Dengan Beberapa Data Set Begitu Ya Ini 72 35 0 Kita Ganti Dengan Nan 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 Dan Dan Terusnya Oke Jadi Itu Jadi Kita Bisa Menggunakan Fungsi Begitu Kalau Kita Lihat Yang Disini Is Nol Tersebut Mengidentifikasi Mana Saja Yang Akan Anda Assign Dengan Nannya Tersebut Kemudian Kalau Kita Lihat Disini Kita Ingat Sekarang Nama Dataset Kita Itu Adalah Dataset Kita Bisa Melakukan Beberapa Hal Yang Pertama Disini Kalau Kita Lihat Bagaimana Sebetulnya Cara Anda Melakukan Permasalahan Untuk Data-data Yang Missing Sebetulnya Caranya Cukup Mudah Kalau Data Anda Jumlahnya Cukup Banyak Maka Disini Anda Sebetulnya Tidak Memiliki Masalah Yang Terlalu Berarti Karena Kenapa Ya sudah Katakan Data Anda Jumlah 10.000 Kemudian 1.000 Itu Kosong Kalau Saya Mungkin Ya sudah Saya Drop Saya Masih Punya 9.000 Data Masih Sangat Lebih Dari Cukup Sehingga Disini Kalau Kita Lihat Apa Saja Yang Akan Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Kalau Kita Lihat Satu Per Satu Begitu Kita Bisa Menggunakan Filosofi Yang Tadi Begitu Data Data Yang Kosong Itu Saya Hilangkan Saja Disini Anda Bisa Menggunakan Fungsi Drop Nah Begitu Ya Ini Saya Apa Itu Namanya Tadi Saya Mengulang Lagi Begitu Ya Data Set Yang 12 34 5 Kalau Saya Lakukan Dari Awal Itu Saya Ganti Menjadi Di Sebentar Ya Tadi Mana Nah Ini Dia Ini Nggak Perlu Juga Apa Apa Ini Dataship Dataship Awalnya Dataship Awalnya Sama Dengan 768 Kita Ada Disini Sekarang 768 Baris Begitu Ya Kemudian Sedangkan 9 Kolom Nah Bagaimana Kemudian Kalau Kita Lihat Misalnya Saya Ingin Menge-drop Baris-baris Yang Mengandung Missing Values Atau Kalau Dalam Kasus Kita Berarti Adalah Baris-baris Yang Mengandung None Nah Disini Anda Bisa Lihat Misalnya Saya Sudah Gantikan Itu Begitu Ya Ini Masih Awal Ya Karena Masih Yang Awal Disini Tapi Kalau Kita Lihat Disini Print Dataset Shape Begitu Yang Baru Ya Kalau Anda Lihat Nah Ini Sudah Menjadi 392 Ya Dari Awalnya 768 Tadi Artinya Yang Kosong-kosong Tersebut Itu Sudah Kita Hilangkan Ya Nah Sekarang Kalau Anda Lihat Disini Ya Anda Lihat Disini Ini Kalau Kita Lihat Ya Ini Adalah Dataset Yang Baru Ya Ini Kalau Kita Lihat Tadi Ini Yang Pertama 89 Karena Kenapa Ini Ada Tiga Nilai Yang Kosong Begitu Ya Ini Sudah Tidak Masuk Hitungan Tapi Yang Disini Yang Nomor Tiga Ya Dan Disini Dia Indeksnya Tidak Berubah Begitu Bagus Juga Saya Rasa Karena Memudahkan Pembaca Untuk Memahami Ini Kita Sedang Melihat Dataset Yang Mana Begitu Kalau Anda Lihat Yang Ketiga 89 66 23 Ini Bersih Tidak Ada Yang Kosong Ya Ini Kenapa Boleh Kosong Karena Jelas Ini Kan Adalah Kehamilan Tadi Kehamilan Secara Kontekstual Boleh Kosong Ya Kemudian Kita Bisa Lakukan Proses Describe Kalau Kita Lihat Disini Nah Sekarang Semuanya Tadi Kan Kalau Anda Masih Ingat Yang Sudah Saya Sampaikan Di Awal Kalau Yang Awal Awal Tadi Jumlah Count Dari Setiap Datanya Itu Berbeda Ada Yang Cukup Banyak Ada Yang Sedikit Ada Beberapa Yang Kosong Dan Segala Macem Nah Sekarang Kalau Untuk Yang Movie Maksud Saya Nah Disini Kalau Kita Lihat Ini Sudah Sama Semua Tidak Ada Yang Tidak Terisi Nah Itu Kalau Kita Menggunakan Fungsi Dropping Dan Itu Cukup Mudah Tapi Bagaimana Kemudian Kalau Misalnya Di Dalam Sebuah Kasus Anda Tidak Bisa Menggunakan Fungsi Dropping Karena Kenapa Biasanya Yang Terjadi Disini Kalau Kita Lihat Itu Adalah Jumlah Data Anda Terlalu Sedikit Sehingga Kita Perlu Melakukan Cara Yang Disebut Sebagai Imputasi Nah Dengan Imputasi Disini Kalau Kita Lihat Secara Prinsip Dia Merupakan Sebuah Teknik Yang Dipakai Untuk Menggantikan Untuk Menggantikan Data-data Yang Ada Sekarang Nah Bagaimana Cara Yang Dipakai Tersebut Misalnya Anda Cara Yang Pertama Yang Paling Mudah Untuk Melakukan Proses Imputasinya Tersebut Berarti Dalam Hal ini Anda Melakukan Caranya Itu Adalah Ya Sudah Anda Ganti Dengan Sebuah Nilai Yang Konstan Saja Yang Dia Berbeda Dengan Yang lain Misalnya Anda Ganti Dengan 100 Atau Anda Bisa Melakukan Proses Penggantian Begitu Ya Anda Bisa Melakukan Proses Penggantian Tersebut Disitu Dengan Sembarang Nilai Yang Anda Ambil Secara Acak Ya Anda Bisa Mengganti Dengan Nilai Min Atau Median Tersebut Begitu Kemudian Kemudian Disitu Kalau Kita Lihat Ya Kalau Kita Lihat Disini Anda Bisa Juga Menggunakan Beberapa Fungsi Prediksi Yang Lain Misalnya Kalau Kita Lihat Disini Dataset Dataset Read CSV Kita Hapuskan Dulu Heidernya Misalnya Kita Lihat Disini Begitu Ya Kemudian Anda Print Begitu Yang Sekarang Ya 768 Ini Kenapa Saya Tidak Memakai Nama Dataset Yang Sama Karena Kalau Anda Pakai Itu Mungkin Anda Tahu Bahwa Itu Akan Sudah Tadi Yang Berkurang Jadi 392 Itu Karena Sudah Kita Drop Berikutnya Disini Kita Gantikan Yang Kosong Kosong Tersebut Dengan None Dataset Kolom 1 2 3 4 5 Yang Menjadi Fokus Kita Itu Kita Gantikan Dengan Nannya Kemudian Anda Lihat Misalnya Kita Gantikan Kita Print Begitu Kita Print Di Sini Ya Kita Sum Yang None Itu Ada Berapa Nah Anda Bisa Mengganti Begitu Ya Disini Kalau Anda Lihat Yang None Tersebut Kita Gantikan Dengan Rata-ratanya Kita Bisa Menggunakan Fungsi Ini Ya Tadi kan Saya Sampilkan Kita Lihat Di Slide Bahwa Ada Beberapa Cara Begitu Ya Salah Satunya Adalah Anda Menggantikan None Tersebut Dengan Min Ya Kalau Kita Ganti Dengan Min Dataset Vilna Vilna Tersebut Disini Kalau Kita Lihat Itu Adalah Menggantikan Dengan Min Jadi Kalau Kita Lihat Disini Vilna Itu Dia Menggantikan Missing Values Tersebut Dengan Specific Value Yang Spesifik Value Kita Pilih Itu Adalah None Min Ya Kemudian Anda Bisa Menghitung Begitu Berapa Sekarang Yang Ada None Tidak Ada Lagi Karena Sudah Kita Gantikan Dengan Min Sekarang Anda Mencoba Menggantikan Begitu Melihat Seperti Apa Yang Terbaru Mungkin Kita Membandingkan Dengan Dataset Awalnya 0 148 72 35 0 Ini Anda Lihat Ini Penting Sekali Yang Saya Bilang Ini Yaitu Yang Di Baris 1 2 3 Yang Awalnya Ini Kalau Tidak Salah Insulin Insulin Itu Adalah 0 Sekarang Kita Ganti Nilainya Dan Nilainya Sama Kenapa Nilainya Sama Berarti Rata Ratanya Dari Yang Terisi 155 54 Sekian Dan Itu Kita Gantikan Di Sini Kalau Anda Menggantikan Dengan Min Anda Bisa Juga Mencoba Untuk Menggantikan Dengan Median Sehingga Kalau kita Kemudian Disini Kita Gantikan Dengan Proses Describe Terisi Semua 768 Kalau Tadi Kan Disini Adalah Anda Kalau Yang 392 Itu Anda Drop Kalau Ini Tidak Anda Drop Tapi Disini Anda Menggantikan Nah Data-data Yang Di Inputasi Tersebut Itu Nanti Itu Bisa Anda Pakai Untuk Melakukan Proses Prediksi Sehingga Dalam Hal ini Tentu Saja Anda Harus Memilih Caranya Yang Untuk Melakukan Inputasi Tersebut Karena Datanya Tersebut Akan Menjadi Basis Model Anda Dalam Melakukan Proses Prediksinya Tersebut Artinya Kenapa Begitu Karena Kalau Misalnya Ini Nilainya Saja Merupakan Hasil Prediksi Kemudian Datasetnya Ini Anda Pakai Untuk Melakukan Proses Prediksi Berarti Anda Ada Dua Kali Error Kalau Secara Logika Nah Disini Kemudian Ada Juga Beberapa Algoritma Yang Lain Gunakan Anda Bisa Menggunakan Beberapa Cara Yang Nanti Bisa Anda Pelajari Begitu Ya Kalau Misalnya Anda Menggunakan Cara Yang Cara Yang Lain Contoh Misalnya Kalau Disini Anda Bisa Menggunakan Apa Itu Namanya Bisa Menggunakan Jadi Contoh Disini Anda Meload Begitu Datasetnya Disini Ada Datasetnya Tersebut Kita Pakai Dulu Disini Adalah Dari Sama Ya Read CSV Kita Kita Load Lagi Supaya Kita Dari Yang Baru Oh Mohon Maaf Ini Rupanya Disini Ternyata Saya Tidak Bisa Menjalankan Skylernya Tapi Ini Seharusnya Ini Mungkin Ada Problem Begitu Dengan Vitan Saya Tapi Kalau Anda Sudah Meng Install Skylernya Library Tersebut Dengan Benar Seharusnya Anda Pada Saat Anda Menggunakan Fungsi Ini Begitu Ya Pada Saat Anda Menggunakan Fungsi Ini Seharusnya Benar Ini Yang Tidak Bisa Dibaca Scalernya Tapi Kalau Anda Lihat Disini Ini Inputernya Kita Menggunakan Fungsi Fungsi Imputer Ini Menggunakan Fungsi Simple Imputer Ini Kemudian Anda Bisa Bandingkan Kalau Tadi Kita Menggantinya Dengan Rata Rata Nanti Hasil Seperti Apa Tapi Lagi-lagi Ini Dengan Syarat Anda Sudah Bisa Manggil Library Skylernya Dengan Benar Oke Kemudian Saya Masuk Ke Bagian Yang Kedua Secara Singkat Disini Kalau Kita Cari Ini Adalah Yang Pipelot Tutorial Bisa Anda Buka Ini Secara Ringkas Kita Akan Memaparkan Beberapa Fungsi Yang Ada Di Dalam Visualisasi Begitu Ya Nah Untuk Visualisasi Ini Biasanya Akan Sangat Bermanfaat Kalau Anda Menggunakan Mat Plotlib Begitu Ya Yang Itu Agak Mirip Dengan Fungsi Fungsi Yang Ada Di Matlab Begitu Ya Dan Disana Bisa Ada Berbagai Macam Begitu Ya Dan Itu Tentu Saja Sangat Tergantung Dari Kebutuhan Anda Kira-kira Bakal Seperti Apa Ya Disini Kalau Kita Lihat Pada Dasarnya Dia Bekerja Dengan Fungsi X Dan Y Begitu Ya Tapi Kalau Ada Opsi Yang Lain Itu Bisa Di Akomodasi Juga Begitu Ya Dan Disini Format Format Kalau Misalnya Anda Terbiasa Dengan Matlab Itu Biasanya Cukup Membantu Begitu Ya Contoh Kalau Kita Berbicara Warna Dia Mengikuti Format Yang Ada Di Matlab Dimana Garis Yang Berwarna Biru Itu Kita Indikasikan Dengan Yang Angkanya Adalah B Dan Anda Kalau Ingin Mencari Setiap Warna Tersebut Dia Di Di Indikasikan Dengan Huruf Apa Huruf Bukan Angka Itu Anda Bisa Melihat Dokumentasinya Ya Itu Contoh Yang Di Yang Kemudian Yang Disini Juga Kalau Kita Lihat Yang Disini Misalnya Anda Ingin Melakukan Proses Matplotlib Itu Matplotlib SPLT PLT Plot 1 2 3 4 Kemudian Yang Disini Adalah IPK Jadi Ada 4 Buah Data Maka Disini Anda Bisa Mendapatkan Hasilnya Seperti Ini Kalau Anda Ganti Menjadi GPA Dalam Bahasa Inggris Boleh Boleh Saja Kalau Anda Lihat Disana Sama Bisa Ganti Dengan IPK Oke Nah Kemudian Disini Kalau Kita Lihat Yang Berikutnya Disini Adalah Misalnya Kalau Ini Adalah Nilai XY Jadi Adalah Yang Kalau Kita Lihat Disini Ini Adalah Range Ini Kalau Kita Lihat Adalah Ya Betul Ini Adalah Angka 1 2 3 Angka 1 2 3 4 Begitu Kemudian 1 4 9 Dan 16 Kalau Kita Lihat Yang Disini Ya 16 Disini Kalau Misalnya Kita Ganti R Rownya Dengan Warna Merah Coba Kalau Saya Ganti Dengan Warna Yang Lain Misalnya Biru Biru Begitu Ini Adalah B Ya Bisa Juga Ya Ini Kalau Tadi Saya Kembalikan Ke RO Ya Nah Selanjutnya Disini Kalau Kita Lihat Misalnya Bagaimana Kemudian Anda Melakukan Proses Visualisasi Begitu Ya Disini Kalau Misalnya Anda Ingin Melakukan Secara Random Begitu Ya Disini Adalah Bagaimana Kalau Misalnya Kita Lihat Misalnya Menggunakan NP Range Begitu Plotnya Disini Kita Punya Beberapa Hal Yang Ada Yang Merah Ada Yang Hijau Ada Juga Yang Biru Tua Ya Anda Bisa Juga Melakukan Plotting Seperti Ini Ini Bisa Juga Anda Melakukan Plotting Disini Adalah Untuk Pembuatan Pie Chart Ya Misalnya Kita Punya Frogs Babi Begitu Kemudian Ini Adalah Anjing Dan Seterusnya Disini Adalah Slice Sekian Dengan Dengan Ukurannya Sudah Kita Tetapkan Ini Misalnya Kalau Kita Bicara Count 1 2 3 5 Katakanlah Disini Ada Yang Explode Yang Kedua Yaitu Yang Hoax Yang Babi Begitu Ganti Jadi Lebih Besar Lagi Explodenya Juga Bisa Begitu Ya Kalau Selesai Explode Seperti Ini Kemudian Disini Ini Bisa Juga Anda Menggunakan Beberapa Kriteria Yang Lain Misalnya Disini Anda Bisa Merandom Juga Dengan Beberapa String Kalau Kita Lihat Disini Ini Juga Misalnya Anda Punya Entry A Entry B Begitu Datanya Tersebut Sama Dengan B Sama Dengan A Ditambah 10 Diminakan Angka Acak Dari Random Dan Disini Kalau Kita Lihat Ini Bagaimana Kalau Menggunakan Data Kategorical Ada Group A Group B Group C Ini Angka Ini Group A Frekuensinya 1 Group B Frekuensinya 10 Group C Frekuensinya 100 Kita Bisa Cepat Membuat Histogram Yang pertama Bar Yang berikutnya Scatter Yang berikutnya Plot Seperti yang Tadi Berikutnya Disini Bagaimana Kalau Anda Diminta Untuk Membuat Sebuah Distribusi Normal Dari Katakanlah Kalau Ini Kita Baru Menggunakan Angka Acak Yang Sebut Parameter Mu Adalah 100 Sigma Adalah 15 Disini Kalau Kita Lihat Disini Kemudian Lihat X Menggunakan Fungsi Normal Sama Dengan Mu Ditambah Sigma Ini Adalah Z Kalau Anda Masih ingat Distribusi Normal Z Sama Dengan X Dikurangi Mu Dibagi Sigma Maka X Sama Dengan Mu Ditambah Sigma Ini Dikalikan Nilai Z Yang Random Tersebut Anda Bisa Mendapatkan Distribusi Normal Yang Ini Berikutnya Anda Bisa Juga Latihan Sendiri Di Rumah Menggunakan Num 5 Dan Sebagainya Seperti yang Saya Sampaikan Kalau Untuk Fokus Kuliah Kita Analitika Data Di Teknik Industri Dan Juga Manajemen Rekayasa Adalah Lebih Dibekali Bagaimana Memahami Konteks Bisnisnya Dengan Modeling Mengenai Programming Untuk Advanced Anda Harus Belajar Sendiri Atau Mungkin Suatu Saat Nanti Di TI Atau MR Ada Guliah Analitika Data Lanjut Karena Kalau Anda Langsung Kesitu Tanpa Memahami Konsep Cukup Disayangkan Untuk Masjid TI Dan MR Karena Arah Bukan Kesitu Saya Rasa Demikian Untuk Latihan Fahitan Di Minggu Ketujuh Ini Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Selamat Siang Atau Selamat Surih